KABAR MENGEJUTKAN DATANG DARI PASANGAN RISKI BILAR DAN LESTI KEJORA Rumah tangga mereka saat ini berada di ujung tanduk setelah adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizki Bilar ke istrinya, Lesti Kejora Lesti Kejora pun sudah resmi melaporkan suaminya ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan KDRT Pengecunya diduga akibat Rizki Bilar ketahuan selingkuh, Lesti Kejora menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT lantaran meminta diantar atau dipulangkan ke rumah orang tuanya Korban Lesti Kejora diduga mengetahui suaminya, Rizki Bilar, selingkuh Kata Kepala Bidang Humas Folda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, Kamis 29 September 2022 Di tengah gencarnya pemberitaan mengenai KDRT yang dilakukan Rizki Bilar terhadap Lesti Kejora membuat perjanjian peranikah mereka yang dibuat sebelum menikah kembali ramai dibicarakan Mereka membacakan surat perjanjian mereka sebelum menikah di bulan Agustus tahun 2021 yang isinya bakal bikin Anda terkejut Berikut isi perjanjian peranikah Lesti Kejora dan Rizki Bilar 1. Memberi tahu password pin ATM Rizki Bilar saat itu sudah menyiapkan surat yang ditempel materai Dalam surat itu mereka berjanji saling terbuka termasuk soal password handphone, password sosial media, sampai pin ATM 2. Tidak boleh ada guling 3. Wajib cium kening Rizki Bilar ingin setiap kali akan berangkat kerja selalu bisa mengecup kening Lesti 4. Harus selalu ada waktu Lesti Kejora saat itu meminta kepada Rizki Bilar agar selalu bisa meluangkan waktu di tengah kesibukannya sebagai seorang artis 5. Rayakan hari pernikahan setiap bulan Lesti Kejora ingin merayakan hari jadi pernikahannya setiap bulan Bukan hanya itu, setiap perayaan hari jadi pernikahan, Rizki Bilar harus memberikan bunga mawar kepadanya 6. Selalu mudah dihubungi Lesti Kejora berharap nantinya setelah menikah dirinya selalu dikabari sang suami Lesti meminta agar Rizki Bilar selalu menghubunginya lewat video call Isi perjanjian peranikah Rizki Bilar dan Lesti Kejora itu pun lantas mereka tanda tangani bersama dengan kesepakatan yang telah disaksikan orang-orang di sekitar mereka Bagaimana menurut kalian? Demikian info singkat dari kami Semoga menambah wawasan saudara Nantikan info menarik lainnya pada channel ini Jangan lupa like, subscribe dan share Salam Sospol TV Jangan lupa like, subscribe dan share